Pertanyaan dari sosial media Itu yang datangnya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, di kampung saya Beberapa waktu yang lalu Kedatangan rombongan jamaah tablig Namun ada beberapa warga Yang kurang serg Akhirnya, oleh salah satu toko masyarakat Diusir dari masjid kampung saya itu Dengan alasan Masjid bukan rumah penginapan Yang bisa dipakai seenaknya Itu hukumnya bagaimana Buya? Terima kasih Pertama adalah Bagi siapapun yang datang ke masjid Terlepas dari jamaah tablig atau jamaah Allahi ta'ala atau jamaah Allahu Akbar Jamaah la'ilallah, gak penting Kalau ada orang datang ke masjid harus punya adab dan tata kerama Artinya apa? Kalau ternyata harus tinggal di tempat tersebut Minta izin Dari yang bersang Assalamualaikum kami ingin tinggal di masjid Saya ingin memakmur ke masjid Boleh-boleh saja Dan kemudian kalau ada orang menginap di masjid Bukan sesuatu yang terlarang Asalkan tetap menjaga kehormatan masjid Larangan tidur di musholat itu kan dipombengsin itu Iya kan pombengsin gak boleh tidur di musholat ini Kalau masjid adalah tempat Berlabuhnya, berlindungnya Kau muslimin di masjid Hanya biasanya ditempatkan di tempat yang Bukan asal masjid disini Tentu pakai keecesnya disini Ya gak bener Harus bener tidur di masjid harus bisa tetap Bukan dilarang Tidak ada larangan tidur di masjid Akan tapi harus dengan adab Jadi bagi yang datang tadi Mungkin disini adalah jamaah tablig Minta izin Kemudian harus tetap menjaga kebersihan Tempatnya dimana harus ada Supaya tidak semua masjid jadi kotor Satu Bagi yang datang harus izin Siapapun Yang kedua adalah Mengusir orang dari masjid Bukan suatu hal yang baik Kalau orang mau memakmurkan masjid Kenapa harus usir? Tidak akan ada pengusiran Kecuali ada Sesuatu yang tidak baik dulu Kebencian mungkin Na'udzubillah Kalau ada benci dengan orang beriman Bermasalah hati anda Kalau bermasalahnya Dari dia punya tempat tidur Carikan Mungkin dia ingin memakmurkan masjid Nyewa tempat sebelahnya Atau bagaimana Rumah atau bagaimana Kalau mengusir Mengusir ahli iman Bagaimana mengusir orang yang beriman? Ini bermasalah Artinya dalam kasus tersebut Mungkin dua-duanya bermasalah Yang satu kurang izin Yang satu langsung marah-marah Umat beriman seperti itu Dibinarkan Yang masuk gak pakai adab Yang dimasuki pun Tidak punya kasih sayang Langsung usir Nah ini Tidak enak Dua-duanya disalahin Nah ini Kenapa Islam itu harus indah Anda boleh Dan jamaat Termasuk Mohon maaf Jamaat tablik ada orang yang giat Dalam menghidupkan masjid-masjid Jangan ada cara Cuman perlu namanya cara Yang bagus izin Dan selama ini Kami ketahui adalah Dengan izin yang baik Cuman mungkin Tidak semua orang sama Mungkin ada Tidak pakai izin Langsung Langsung bawa kompor Sebagainya Mungkin ada orang yang kesel Tapi sekesel apapun Anda Dia mau sholat di masjid Memakmurkan masjid Ya kalau begitu ya Anda carikan tempat yang bagus Tapi jangan kalimat Mengusir deh Orang beriman Memakmurkan masjid Anda usir Nah ini adalah Permasalahan kadang-kadang Di hati Kalau sudah gak senang Kepada satu kelompok Itu langsung jadi Sebab permusuhan Sementara Kalau kita kembali Kepada Usulul aqidati InsyaAllah Dari kaum jama' tablik Adalah masih Ash'ariyah Mu'asisnya adalah Mathuridiyah Termasuk akidahnya Sama dengan yang lainnya Ahli sunnah wal jama'ah Termasuk yang ada di industri Ash'ariyah Atau Mathuridiyah Kalau ada perilaku-perilaku A person Namanya apa Oknum itu Yang ini Sama orang Islam pun Ada yang mencuri Orang Islam Akan tapi Jangan dinisbatkan Kepada kelompok Da'wah yang agung Saya tidak usah membuat Jawa-jawa tablik Kalau ternyata Semoga Allah menjaga Kelompok kita Ada orang pakai Baju al-bahjah Misalnya Lalu masuk ke Mana Supermarket Lalu mencuri Itu apakah karena Saya menyuruh mencuri Kan tidak Itu kan pelaku Orang-orang Dan kemudian Setelah itu Jangan membiasakan Kita melihat orang Dengan kebencian Apalagi akidahnya Sama dengan kita Semoga Allah menjaga Semuanya Wallahu alam